Intro Halo semua, selamat datang kembali di channel saya Video kali ini saya mau kasih tips lagi untuk skill knowledge ya Si Jun Misugi Jun Misugi All Japan JY Dan sebelum kita lihat stage nya dan lain-lain Kita lihat dulu ya Dia ngasih knowledge ke siapa Oh Ternyata si Raid ini cuma untuk Misugi yang peti ya Jadi ya stage HA Misugi ini hanya untuk Misugi Raid ya ini Kalian bisa dapetin dia dari Raid SSR yang biasa Dan ini main skill nya itu bakalan highball Ya highball nya Misugi ya kayaknya ya Ultimate highball apa gitu Dan nanti ini stage atau karakter ini sebenernya bakal kepake banget buat stage si Gentile Dream Collection ya Jadi mungkin videonya mungkin saya bakal sambung ke stage HA untuk si Gentile DC ya Terus untuk regulasinya sendiri disini cuma diharuskan menang Jadi 1-0 cukup Terus ada type effectiveness up Jerman Pemain Jerman bakal naik stage nya 80% Jadi sangat disarankan untuk pake Jerman di stage ini Player movement sama keeper saving juga bakal turun 25% kalo kalian gak punya anti salju Karena ini stage bakal ada saljunya So pergerakan pemain juga bakal lebih lambat Dan terakhir ada special skill restrik ya S30 Ya untuk tim musuhnya di stage ini bakal seperti ini Mereka bakal anti salju ya Mereka punya ini Terus si Sawada ini ada Japanese Killer Si Misugi di belakang ada debuff untuk pemain World Youth 80% Jadi ya sebisa mungkin pake pemain JY Disarankan ya Eropa JY mungkin Dan ini sama kayak si Sawada ada Japanese Killer Untuk defender juga sepertinya itu ya Terus di Matsuyama Matsuyama bisa ngeblock skill kalian Randomly 1 ya Dan terakhir Si Genzo nya ini Bakal Japanese Killer juga Jadi gak disarankan buat pake pemain Jepang Dan World Youth ya tadi ya Jadi ya keepernya juga si Genzo ini bakal ada safety zone 100% Jadi kalian harus main atau nge shoot dari dalam kotak penalti Berikutnya kita bakal lihat team yang bakal saya pake ya Dan ini saya usahain semua untuk JY Pemainnya Seperti ini Ini juga Schneider ini yang bakal saya pake Kenapa? Karena dia ada anti salju ya Dan untuk HA nya si Schneider ini udah saya pernah bikin videonya Jadi kalian bisa langsung cek aja Card di kanan atas ya Terus dia juga bakal wakabaya si Killer Meskipun keepernya nanti bakalan Genzo ya Tapi paling gak dia ada debuff untuk Jepang Terus ada start ups juga untuk German 5% ya Jadi at least Chester bisa lebih kuat Dan si ini juga keepernya Muller bakal lebih kuat ya Karena ada ini Terus untuk keeper Pastinya saya pake si Muller ini juga Karena dia ada snow resistance Ada Eropa 2% juga Dan Japanese Killer ya pastinya Terus untuk Robson dan Gentile Juga si Brian Saya pake cuma buat nambahin Buff Eropa aja Terus ini juga si Brolin Cuma buat menuhin slot aja Dan Levin begitu pun Juga Cards ya Cards tapi ada tambahan untuk Eropa Dan Schneider 5% Jadi dia bakal lebih kuat lagi Terakhir Yang pasti kan ini German 2% Dan yang terakhir si ini ya Pierre Saya pake karena dia JY dan juga Merah Sudah gitu Mungkin gak ada yang bisa Ini cuman dia ada skill killer ya Tadi kita lihat stage nya itu Musuhnya semua skill Untuk team skill sendiri saya pake Di sini 33% plus HA segala macem ya So kita mulai aja stage nya Coba Oke stage nya udah dimulai Dan karena di auto ya Kita mesti perhatiin ya Pergerakan pemainnya segala macem Oke bola sampe di Schneider dan Oh sayangnya gak gol Biasanya dia bisa masuk ya Karena Kalo ngesalahnya ada Genso Killer deh Bukan Wakabayashi Oh Wakabayashi itu si Genso ya Sorry Saya pikir tadi Wakabayashi itu si Wakashimatsu Ken Iya Oke Bapak pertama selesai Tanpa gol Dapat ke Schneider nya Harusnya ini masuk Oke nice Udah bisa dilepas ya Ya memang ini stage bisa banget Di auto Apalagi kalo kalian di depan Ada Schneider seperti ini Ini juga banyak pemain Y Y Y Y Y merah ya Khususnya Karena disini Mereka Ijo Dan Sebaiknya kita pake Eropa Y Y merah sih Cuma kalo gak ada ya Kayak saya aja sih Ya Ini stage masih gampang Dan bisa di auto Sebenernya Jadi harusnya gak susah ya untuk Mitsugi ini Tapi nanti yang bakal susah itu stage DC Gentile nya ya Karena setelah kalian jadiin Mitsugi nya ini HA nya segala macem semua kebuka Dan ya di stage Gentile bakal butuhin dia sebagai goal scorer Atau pencetak goal nya ya So kita lanjut ke stage Gentile DC aja ya Oke berikutnya ini video saya bakal lanjut dengan Stage nya si Gentile Piemonte Iyut ya Ya ini stage bakal ngebutuhin si Mitsugi Raid yang tadi di awal kalian udah liat So pemain apa aja yang bakal pake DC si Gentile ini Ada Aoi DC juga ya selain Gentile nya Jadi ya ada 2 pemain dan ini kebetulan Aoi yang club ini Jadi ya kita coba liat regulasinya dulu aja ya Untuk quality condition cuma diharuskan menang 1-0 Jadi ya 1-0 aja cukup Kalau misalkan gak ngincer 40 ribu ya Semasa poinnya Terus ada type effectiveness Jadi elemen itu bakal berpengaruh Terus All Japan JY bakal ke boost 30% di stage ini Jadi sangat disarankan untuk memakai JY Jepang ya Untuk stage ini Khususnya si Mitsugi yang high ball Tapi kalau bisa pemain lain pun JY Jepang ya Terus skill bakal direstrict S30 sekian Juga player movement bakal ke reduce ya Karena stage nya ini bakal nanti salju By the way ini karena saya nge-record nya jam 4 pagi Dan ya kayaknya mata ngantok So saya gak pake facecam ya Oke disini kalian bisa liat stage nya Hampir semuanya kepenuhin salju ya Cuman hanya di bagian penalty area kita aja yang gak kena salju Berikutnya kita liat Forward nya ini ada recover doang 80% Jadi gak pada pengaruh ke apa-apa ke kita Hanya dia gak bisa di stone aja kali ya Adies nya Semua ada ini recover Cuman dari mulai DM gak ada ya Ini ada recover juga Terus ada block 1 special skill waktu match up Jadi ini kayaknya random ya Terus si gentilnya juga kayaknya seperti itu Dan yang ini yang terpenting nih Keeper nya Keeper nya bakal shot killer Jadi shot di ground itu gak bakal bisa dipake Tapi di stage ini juga kita bakal pake highball nya si Misugi Jadi yang ngaruh Snow resistant Terus ini ada juga low flying Jadi selain ground shot Volley juga gak bisa dipake di stage ini Dan non japanis Juga gak bakalan mungkin buat ngejebolin keeper ini ya Karena bakal ada nge buff 100% Terus juga dia forward killer Jadi Ya ini kita bakal pake Misugi Yang di awal tadi Highball nya Yang peti Yang kalian bisa dapet dari raid Dan itu bakal kita taro di AM pastinya ya Oke so ini tim yang bakal saya pake bot stage ini ya Gentil Pertama-tama si Honggo Hanya untuk membantu 4% ke Jepang Dan wirean ini juga sama Fungsinya Sisanya pemain lain hanya untuk menuhin aja ya Kayak Hyuga Dan ini 2 Ini bot support Sebenernya JY Bisa 2% Tapi Ada chance Ya jadi minimal ini paling gak bisa 1-2 Si Sawada Misugi buat bantu-bantu defense aja Terus si Soda ya Si Soda ini dia punya resistance Juga toughness bakal tambah 1% Jadi saya pake di stage ini Begitupun dengan Isisaki Ada snow resistance Juga ada JY All start 1% Dan si Matsuyama ya Matsuyama ini ada snow resistance Jadi saya pake di samping buat Bantu-bantu offer nanti ke Misuginya ya Dan terakhir Keepernya sendiri Si Genso Old Meskipun gak ada Anti salju Tapi dia bisa nambahin JY 2% Ya Untuk team skill sendiri Saya pake Team skillnya Si Chester Lalu Sawada Untuk all japan JY 15% Dan terakhir All japan JY 17% Dari Misaki ini ya Mungkin kalau kalian gak punya Buff Yang Seperti ini 15 atau 17 Kalian bisa pake Yang Buff JY lain ya Yang kalian punya 10% Ataupun 13% Dari pemain JY lain Tinggal kalian taro aja Di bench Oke Stage nya Dimulai Dan Kita coba dulu ya Dengan team member Seperti ini Eagle pass Mungkin ke Hyuga Karena Bakal butuh si Misugi nya Buat masuk kotak Penelenti dulu sih ya Untung lewat Oke Yang di block Skill block Skute nya Tapi Kena tackle Tetep Padahal HA nya udah Kayak kereta ya Ketowel Wah Fall Besek Bener Oke Wire run Nice Oke Nopper ke Matsuyama aja Kali Oke Nice Langsung Dapat Highball Mudah Mudah Angle nya Gak terlalu Buruk Jadi Ya Mestinya Masuk Biasanya Dan Ya Oke Ini udah 1-0 Jadi Ya Saya bakal Auto aja Ya Sorry Kalau Kedengeran Agak sedikit Kurang semangat Soalnya Ini udah Jam setengah 5 pagi Ya Udah Ngantuk banget Belom tidur Jadi Ya Agak sedikit Lemes ya Pubet Gug Guk Gug 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 Oke stagenya selesai dan ya sekali lagi makasih banyak kedua mau mampir dan nonton ya Mudah-mudahan guide untuk Misugi di awal dan ini Gentile DC juga Aoi DC ya bisa membantu kalian dalam menyelesaikan stage HA ini Dan ya sekali lagi makasih banyak kedua mau mampir dan nonton thank you bye bye Sub indo by broth3rmax